Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf bu ya, mau nanya bagaimana hukumnya orang yang menghatamkan Al-Quran Dengan membaca cepat tanpa tertil, terima kasih Membaca cepat bukan terlarang, yang dilarang adalah membaca yang salah Kalau cepat benar juga gak ada masalah Cuman himbauan adalah tertil Tertil itu adalah kesempatan kita untuk mendadaburi firman Allah Tertil itu membacaannya tertil Cuman baca Al-Quran itu yang terpenting adalah dia memenuhi huruf-hurufnya Dan mungkin bisa dimaknai yang namanya tertil adalah membaca Al-Quran dengan memenuhi huruf-huruf panjang pendeknya Jadi kalaupun bacaannya cepat asalkan dia memenuhi bacaan dengan benar Makhrutnya dikeluarkan dengan benar Kemudian panjang pendeknya benar Maka biarpun cepat juga gak dosa Tapi sebaliknya jika bacaan yang cepat yang menjadikan Bacaan Al-Quran itu salah Maka hukumnya haram yang semula ingin mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa Imam Nawawi dalam kitab At-Tibdian At-Tibdian itu adalah kitab yang harus dibaca oleh semua orang yang merasa dirinya kenal Al-Quran Sangat aneh kalau orang seneng Al-Quran Kenal Al-Quran gak pernah kenal kitab At-Tibdian Sebab At-Tibdian itu Tata keramanya orang yang menekuni Al-Quran Maka harus disitu disebutkan bahwasannya kalau ada orang yang membaca Al-Quran Atau imam membaca Al-Qurannya cepat ngebut Sampai gak masuk akal kalau makhrutnya terpenuhi atau panjang pendeknya terpenuhi Maka hukumnya haram Maka bagi berimam harus menurunkan orang tersebut Wajib Dan bagi siapapun yang mampu atau amar ma'ruhnya muka harus menghentikan Kalau tidak dosa semuanya Dan bermakmum di belakangnya kita juga dosa Membiarkannya juga dosa Makanya baca Al-Quran bukan kebut-kebutan Kalau kita mendengar kisah Sayyidina Uthman membaca Al-Quran sehari sampai tiga kali Gak ngebut Tapi waktu mereka barokah Bacanya biasa Tapi panjang oleh Allah dipanjangkan waktunya Sehingga bisa menyelesaikan Al-Quran Jadi tidak dibenarkan kalau baca Al-Quran sampai hilang hurufnya Gak usah nunggu yang lainnya Mereka sendiri sebenarnya menghukumi Gimana kalau matnya dikurangi? Gak boleh Matnya dikurangi Yang sebenarnya dibaca mat gak pakai mat Salah Bahkan maknanya bisa berubah Maka tolonglah Jangan hanya sekedar target kita hatam Al-Quran Tapi target kita adalah faham Al-Quran Baca yang tenang Dibaca orang enak Bukan kebut-kebutan Kalau kebut-kebutan pahalanya dari mana? Hanya mungkin Wah hebat Dihatam Disanjung manusia Allah tidak menyanjung Baca kitab At-Tibyan Itu bukan omongan kami Tibyan kalau orang baca Al-Quran Termasuk ngebut seperti itu Sampai bacaannya itu Adalah Tidak sesuai Dengan bacaan yang sesungguhnya Panjang pendeknya Sudah gak karu-karuan Makhrat gak karu-karuan Maka hukumnya haram Yang seharusnya dapat pahala Tapi dapat dosa Bagi siapa Bagi yang bisa menghentikan Wajib menghentikan Kalau ada waliyul amri Maka dia wajib untuk menghukum Mengasih takzir Di takzir Kata Imam Nawawi Dicambuk Dihukum Orang itu biar tidak mengulangi Semoga para hufat-hufat Bisa memperhatikan Ini semuanya Target kita adalah juga Agar didengar orang nyaman Bukan hanya sekedar Hataman pagi Sampai seher sore Makan barang sore-sore Keluar nanti Dikasih sangu Amplop Bukan begitu Kita cari Bukan itu Yang kita cari Bagaimana Kita baca Al-Quran Agar berkah Kemudian kita dapat pahala Bukan dapat dosa Tolong perhatikan Ini semuanya Ini semuanya Ini dari Imam Nawawi Baca Al-Tibbyan Al-Tibbyan Wallahu'alam Al-Fatihah